Keju aroma sekorek api tapi lebih gede lagi ya guys Terang panjang tadi motongnya Tadi subscribe-nya berhasil bener Oh yeah, sorry for you Gila Nelik, nelik Halo guys, welcome back to our channel Jadi di video kali ini Aku bakal bikin keju aroma Ini terinspirasi dari lokasajinya Rachel Faheynya Kan itu enak banget kan Aku personally suka banget Dan aku sama Alika tuh suka nyetok di rumah Supaya kita bisa kalau kayak kepengen tuh langsung bikin gitu Eh langsung goreng gitu Tapi kali ini aku menemukan resepnya di Youtube Jadi kita coba aja apakah mirip atau tidak Tidak bakal 100% tapi seenggaknya wow bikin sendiri gitu Tapi sebelum kita mulai ada banyak yang kalian udah subscribe Selanjutnya Kalisa TV Ngelanjutin notifikasinya Jadi kalian menjadi family squad Oke bahan-bahan yang kalian butuhkan cukup gampang dan cukup simple gitu ya Pastinya kalian membutuhkan keju Disini aku pake keju krafi yang cheddar Kalian bisa pake yang quick melt atau pake yang biasa cheddar kayak gini juga boleh Terus abis itu kita juga membutuhkan gula pasir Terus abis itu kulit lumpia Nah udah gitu aja minyak air udah simple Pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan memotong-motong si kejunya dulu Kan nanti kita bakal kayak tipis-tipis banget kan Jadi kejunya juga harus dipotong secara tipis menipis Kelipis Nih kita potong segitu-gitu Gimana ya gue ngomongnya ya sekorek api Gak sekorek api juga sih Kira-kira segini-gini Gatau deh pokoknya segimana Sekorek api tapi lebih gede lagi ya guys Apa? Boleh Boleh Tapi juga jangan terlalu nafsu Jangan kebawa emosi Karena ini bentuknya tuh kecil-kecil tipis-tipis Terus abis itu ini kita bagi tiga lagi guys Jadi posisinya tuh kecil-kecil banget kayak gini ya Makanya Lalu juga pengen aja Kelatahan Nah Sudah segitu dulu Abis itu kita buka nih si kulit lumpia nya Nah Ya Abis itu kita taro guys Kurang panjang tadi Kurang panjang tadi memotongnya Salahan Coba kita bikin yang panjang Tidak panjang kan? Tuh Tadinya tadi dia ini pada panjangnya ini Gak dimotong Tuh Gak dimotong? Iya maksudnya tetep panjang gitu loh Oh Gak dibagi lagi Iya Udah lah Gue tau gue salah Gue kalo salah Gue mah ngapuin gue salah Nah nih Kita coba panjang segini ya Nih Gini ya Abis itu kita kasih gula Gulanya juga gak usah terlalu banyak Ini namanya kan keju aroma Bukan caramel aroma ya Tuh Segitu aja cukup Ini kita rapetin Kita pepetin Dikesiniin Oh digituin Kecil juga ya Bang Nah ini sisa sedikitnya nih guys Kita kasihin air Tuh Supaya nanti gue nempel Udah jadi Keju aroma Bukan lain Dah lakukan seperti itu Sampai semua Kejunya habis Nah guys Kalau udah jadi semua kayak gini Langsung aja kita goreng di minyak yang panas Dengan api yang sedeng aja Karena ini kan ada gulanya Jadi gampang Apa? Gampang melelek Gampang gosong Gampang caramelize gitu loh Jadi apinya Sedeng aja ya Gue sorry banget ya Udah pake bahasa inggris terus I'm real sorry for you Gila Gila Deli Nah ini kita goreng Sampai dia kecoklatan Kalian harus bolak balik Kalau misalnya susah dibolak balik Kalian bisa kayak Digini-giniin aja Supaya dia tuh Golden brownnya tuh Merata gitu Cantik gitu Ini ngomongin cantik percantikan Aku mau ngasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian salah fokus Sama teflon aku Ini teflon dari St. Cookware Cantik banget ya kan Kita ini bisa buat menggoreng Bisa buat merebus Bisa buat menumis Bisa buat apaan aja Karena dia tuh yang Kayak Bener-bener kayak mangkok gitu Terus Saiznya juga pas banget Untuk masak sehari-hari Jadi buat kalian yang Belum follow instagramnya St. Cookware Bisa follow dulu Ada di description box aku Oke So hot inhale No air conditioner Conditioning No air conditioner 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 We have We have We have We just have We just have a window We just have a window The open window Because lah Gimana aku lihat becausenya Bikos nya Bikos 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 Oke guys udah selesai Ini diatasnya aku kasihin susu kental manis Supaya lebih manis gitu ya Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ini aku pilih yang agak bawah Biar gak terlalu panas Kita kasih susu kental manisnya Nah soalnya aku kalau misalnya beli keju aromanya lokas saji Aku tambahin juga susu kental manis gitu loh Biar lebih endul Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Enak banget Kalian kalau misalnya keliatan itu tuh kejunya malah jadi kopong Soalnya dia kayak menyelimuti si kulit lumpianya gitu Terus habis itu juga si gulanya udah meleleh Jadi enak banget guys Aduh Ini mah resepnya berhasil bener Oke guys segitu dulu video kita hari ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya Comment juga di bawah Aku harus bikin resep-resep menarik apalagi Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lira Kali Statisi Belum beri umur sebagai family status Kalian bisa langsung klik disini Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin Kalian bisa langsung klik di bawahnya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye girl Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax